GONEVI Highlight menghadirkan rangkuman informasi terkini sebutar kegiatan TNI Angkatan Laut. Berikut informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam GONEVI Highlight edisi Rabu 16 Februari 2022. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam, Kolonel Laut Khusus Farid Ma'ruf beserta staff menerima kunjungan kehormatan atas sepertahanan kerutan besar Perancis untuk Indonesia, Kolonel Sven Mek beserta rombongan di Mako Lanal Batam. Kunjungan tersebut juga dalam rangka port visit Kapal Perang Angkatan Laut Perancis jenis frigat FS Van de Mille ke Pelabuhan Batu Ampar Batam. Dalam pertemuan tersebut, Kolonel Sven Mek mengucapkan terima kasih atas penyambutan Komandan Lanal Batam beserta staff serta meminta dukungan dan pengamanan terkait kapal Perang Perancis FS Van de Mille selama sandar di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Komandan Lanal Batam menyampaikan ucapan terima kasih atas kortesikol atau kunjungan kehormatan atan kedubes Perancis untuk Indonesia, Kolonel Sven Mek beserta rombongan dan akan mendukung serta melaksanakan pengawasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada terhadap kapal Perang Perancis FS Van de Mille selama port visit di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Wakil asisten perencanaan kasal Laksamana Pertama TNI Ahmad Wibisono yang mewakili asrena kasal menerima kortesikol Chief Officer of Defense Cooperation atau Odyssey U.S. Embassy, Kolonel Ian Francis yang didampingi Director of Armament Odyssey, LTC Mark Milligan di markas besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Pada kunjungan kehormatan ini, selain dalam rangka perkenalan diri sebagai pejabat baru Chief of Odyssey juga berdiskusi tentang keberlanjutan kerjasama Foreign Military Finance dan Foreign Military Sales di mana Amerika Serikat selama ini merupakan salah satu negara mitra strategis dalam pengadaan alutsista bagi TNI Angkatan Laut. Tim SAR TNI Angkatan Laut Lanal Murotai dengan menugaskan Kalwayabula dalam proses pencarian berhasil menemukan dua nelayan murotai yang hilang di perairan Laut Murotai. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Murotai, Letko Laut Pelaut Amin Wibowo menyampaikan kronologis awal kejadian berdasarkan laporan dari Sekretaris Desa Mandiri bahwa adanya dua orang nelayan yang hilang di laut saat mencari ikan dengan menggunakan satu kapal tradisional berjenis ketinting. Pada tanggal 13 Februari 2022, pencarian oleh Tim SAR Gabungan TNI Angkatan Laut bersama potensi SAR daerah menggunakan Kalwayabula akhirnya berhasil menemukan dua nelayan di perairan Laut Murotai 4,2 mil laut dari pantai Desa Mandiri dalam keadaan hidup dan langsung dibawa menuju pelabuhan HMS Lastori Daruba untuk dilakukan pertolongan pertama dan pemeriksaan kesehatan. Angatnya kebersamaan prajurit TNI Angkatan Laut Penjaga Perbatasan KRI Hasan Basri 382 yang sedang melaksanakan operasi keamanan laut di bawah kendali gugus tempur laut atau gus purla ke Armada II mengunjungi Pulau Miangas yang merupakan pulau terluar di Laut Sulawesi berbatasan laut dengan Filipina. Dalam kunjungan tersebut, segenap prajurit yang dipimpin Komandan KRI Hasan Basri 382 Letko Laut Pelaut Agung Maulana mengunjungi pos TNI Angkatan Laut Miangas yang merupakan wilayah kerja Lanal Melongwane, Lantamal VIII Manado disambut oleh personil posal Miangas Serma Buntomo Sampe dan juga Lurah Miangas. TNI Angkatan Laut bersama dengan 31 negara sahabat bergabung dalam latihan multilateral Kakadu 2022 dengan Tuan Rumah Angkatan Laut Australia Multilateral Kakadu Exercise yang dilaksanakan bianual ini sedang memasuk kita perencanaan awal yaitu Initial Planning Conference atau IPC Proses perencanaan latihan dilaksanakan di Surabaya secara virtual bersama dengan 31 negara sahabat Latihan multilateral Kakadu 2022 akan dilaksanakan pada awal September 2022 TNI Angkatan Laut terus berkomitmen untuk meningkatkan peran diplomasi dan kerjasama dengan negara sahabat untuk menjamin stabilitas keamanan di kawasan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.